Pertama, sudah jelas bahwa saya tidak banyak di Sidon Komunih. Berarti saya ini orang Austria, Eropa Tengah. Bapak di medan perang sejak 1936. Saya lahir di 1939, tapi mama saya dan adik saya, dua tahun sesudah saya lahir, adik laki-laki saya. Tapi mama jadi sakit-sakitan dari sewa itu. Sebu mama meninggal tahun 1943. Setelah itu, kami dua dari nenek ke nenek. Kemudian, Bapak pulang dari medan perang. Sudah habis perang, tidak lalu perang. Dan tidak lama sudah ada istri. Hanya ya istri, itu punya hati untuk anak. Sehingga sesudah lima tahun bersama dengan bapak dan mama baru ini. Dan ya, situasi yang bagaimana untuk kami anak ini. Akhirnya, dari pemerintah sendiri, bagian anak-anak ambil hari untuk bagaimana angkat kami dari situ. Sehingga dapat orang tua tiara. Di situ, baik. Setelah sekolah SMP, ada kursus ibu kota untuk rumah tanggaan begitu. Di situ, saya ke sana untuk belajar masak cuci dan cahit dan lain begitu. Dan di situ, ada kesempatan untuk ke gunungan dengan mahasiswa dalam itu. Saya hanya mengikuti ibu yang masak untuk tolong masak. Karena saya suka baca. Dia beri saya itu dari Damian de Foyster. Iman dari orang yang terbuang. Prister dari Banten. Dan itu, itu di situ, di situ. Terus ke gunungan tinggi. Ya, harus saja itu di dalam situasi begini itu. Saya ditangkap Tuhan Yesus. Sehingga dari keluarga saya tidak ada. Tidak ada, ya? Ya. Tapi, itu juga contoh bagus. Di mana dulu bilang, iya keluarga bagus itu ada panggilan yang baik. Ya, sebenarnya tidak ada challenge sendiri. Sehingga waktu pertama maksudnya, saya tidak cerita apa-apa mengenai saya punya situasi anak. Nah, saya tidak mau cerita-cerita karena saya pikir, nanti berusaha apa-apa. Ya, mau apa-apa. Ya, mau apa-apa. Usia muda 16 tahun, Tuhan Yesus suri saya punya hati. Media dari itu adalah riwayat hidup dari Santo Damian de Foyster. seorang imam yang melalui diri untuk hidup dengan orang kusta di pulau Molokai. Dan dia tinggal di situ jadi orang kusta sendiri dan dia meninggal di situ dan hidup penyerahan diri kepada Tuhan. Itu menjadi titik yang Tuhan Yesus tolak saya ke hati. Seperti ini. Saya mau untuk Tuhan seperti itu. Saya mau jadi misionalis. Tapi ke mana, bagaimana dan lain-lain. Tidak ada itu sama sekali. Jadi Tuhan membimbing saya dari langkah ke langkah. Bagaimana saya sampai masuk piara SSPS sebagai kongregasi misi. Saya masuk piara tahun 1956. Masih belum dewasa sehingga saya sekolah guru dulu. Yang adalah piara memang. Sampai saya masuk menjelang umur 21 tahun. Baru saya boleh maju sebagai postulan dan lain-lain. Masuk piara SSPS di Austria. Masuk postulan, NOVIS. Sesudah waktu-waktu itu, NOVIS dapat izin untuk kau langsung dapat pengumuman misi. Dan waktu itu dapat izin untuk saya boleh ke Amerika untuk sekolah perawat. 3 tahun di sekolah perawat. Tamat masih praktek kerja 2 tahun sampai ini. Dan setelah itu, terus ke Australia untuk perpindahan. Itu 2 tahun di sini. Baru 1970 dan 1970 masuk timur. Februari 1970. 6 tahun di situ. Dari situ saya ke Halulik. 6 tahun. Setelah itu saya di Besikama. Itu hanya 5 tahun saja. Dari situ saya ke Halulik. Halulik kedua kalinya 12 tahun. Dari situ baru saya ke Halulik Tomba. Januari 2002 saya ke Halulik Tomba. Sampai 2010. Agustus 2010. Dan memang berhurus ya. Berhurus 6 tahun. Karena di situ masing-masing sudah ditentukan. Ini buat ini. Ini buat itu. Sehingga saya ada di rumah. Atau kebun sedikit. Bantu di sakristi di gereja. Area kebersihan gereja sedikit begitu. Sampai Suster Agnes. Seuk. Agnes. Seuk di sini. Satu kali kami doang ke telepon dengan Suster. Suster. Bagaimana? Saya pikir. Apakah engkau tidak mau ke... Kalau engkau tidak mau ke pimpinnya. Kalau bagus. Kalau di sana. Suster. Dia tidak kerja di apa. Tapi ada orang tua sedikit yang diantara. Yang lebih muda itu. Apakah engkau tidak mau begitu? Hampir satu tahun kemudian. Terus sesuatu. Saya beritahu promisial. Dan. Ya. Ya. Saya pikir-pikir. Baru-baru waktu. Dan. Ya. Ya. Bisa. Jadi itu. Dorongan dari Suster Agnes punya ide. Dan saya tangkap itu. Karena saya pikir. Itu sesuatu. Saya masih bisa buat. Sehingga. Saya dengan senang hati tantang. Dalam pikiran. Oke lah. Saya tahu diri. Umur begini. Kemampuan Suster Bata sampai dimana. Tenaga juga ya. Sampai bagaimana. Apa yang saya bisa buat. Saya buat. Saya sumbang satunya. Diri. Dengan apa adanya. Agustus 2016. Saya senang-senang saja. Saya rasa tidak asing. Dengan sudah di. 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 Kita tidak perlu kunci umat. Tidak perlu simpan ini itu. Apa sekalanya. Orang bisa berkauh sama-sama. Dengan berasa begitu. Baga?". Baganyapa. Baganyapa dan apa semua itu. Saya sacar. Tak sangat. Sebagai misionaris. Kalau saya bisa sumbang. Sedikit demi apa yang disini. Semasa misionaris. Saya sangat senang. Candai Jakub. Saya senang dengan duks. Berg covering. Saya rasa baik bisa dengan orang, siapa saja. Dan kalau saya bisa bantu, saya rasa, oh ya, ya saat ini bisa dibantu, bisa disembuh atau direngankan. Itu saya punya kebahagiaan. Saya tidak takut, tidak pernah sejak waktu saya masuk di timur saya tidak pernah takut. Takut orang mau apa, apa-apa tidak. Saya tidak pernah takut. Pertama, saya rasa diri terlindung dalam Tuhan dan segala apa yang arti malaikat ada dan apa semua itu. Dan saya juga yakin bahwa orang cari saya mau dibantu oleh saya. Mana mereka mau jahat untuk saya, tidak pernah saya pikir sampai disini. Saya tidak pernah terlihat takut-takut. Untuk kami tidak ada waktu pasti kapan harus masuk. Kalau masih bisa di komunitas mana kita ada, boleh di situ. Dalam pelayanan di klinik juga saya banyak kali dengar orang, anak dari orang tua-tua itu. Kami marah-marah dia jangan kerja terus, dia jangan kerja terus, dia jangan kerja terus. Tapi saya bilang begitu, lihat saya juga begini. Kalau saya tidak ada doa, kalau sekarang saya tidak ada pasir, tidak ada doa sama lagi. Saya langsung jadi capek, saya mau tidur saja. Itu nanti luntut cepat. Kita orang tua, kami orang tua, perlu ada tugas. Saya mau buat apa, saya mau buat apa. Tapi tahu ukur tenaga, tahu ukur apa yang bisa dibuat. Buatlah. Saya rasa bahwa umat tahu diri sebagai orang beriman. Mau kiat, usaha betul. Ini KUB, KUB bagaimana mereka aktif untuk persiapan apa-apa yang menjadi tugas, ditugaskan begitu. Itu bagus. Itu bagus. Itu harus diteruskan dan ditingkatkan juga. Karena memang manusia lemah. Sehingga kalau sudah capek ini, capek itu, masih tanpa lagi. Ini akhirnya bisa jadi yang... Ya, kerencana bisa tunda sedikit begitu. Kurang semangat. Bisa jadi. Tetapi saya yang sebagaimana sudah dijalankan itu dia punya prinsip. Itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Maunya kuat doa dalam keluarga. Biar singkat saja kalau bagi sedikit tetap malah-malah yang dicocok. Itu membuatkan dan sebenarnya saya rindu. Saya rindu. Bahwa umat juga sadar bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kerja. Tuhan Yesus ada di dalam kerja. Sehingga raci masuk. Langkah lewat saja. Pada waktu saja. Pada waktu saja. Pada waktu saja. Masuk doa sedikit. Kunjungi Tuhan Yesus di situ. Ya. Kalau itu. Itu makin ditinggalkan. Kehidupan. Tuhan mempercayai agama. Akan berkembang hidup-hidup di Tuhan. Masuk. Masuk. Masuk di situ. Tunjuk kamu punya kesulitan. Apa di situ? Omong dengan Tuhan Yesus. Atau kamu. Kamu punya. Kerinduan. Atau kecinkilan. Atau kemarahan. Atau apa. Kita berkandisi di hati Tuhan. Tuhan. Teman-tuhan. Ela pegahnya. Sooleh kamu punya реш mahasis. Siapa.